Masih di ujung pena Pakar komunikasi Ade Armando, diketahui dihajar masa dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Jejak digitalnya pun kembali dikulik, setelah peristiwa menghebohkan itu, viral di media sosial. Lalu apa saja jejak digital Ade Armando tersebut? Yuk, kita simak ulasannya berikut ini. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya juga. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Salah satunya adalah, video yang tayang di kanal Youtube CokroTV, di mana ia menyentil pedas sejumlah selebriti, seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah hingga Nikita Mirzani. Gara-gara, para artis itu dianggap memamerkan kekayaan, adalah penyebabnya. Ade Armando menganggap bahwa, tak sepatutnya para artis pamer kemewahan di channel Youtubenya. Aksi itu dinilai tidak memikirkan masyarakat miskin, yang hidupnya tak seberuntung mereka. Mula-mula, ia menyindir Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, yang bulan madu ke Bali dengan pesawat pribadi. Buat saya, ini sih memalukan. Mereka kan bulan madu ke Bali, kok pakai pesawat pribadi, ujar Ade Armando. Ade Armando menyentil pasangan muda itu, karena tak mau membaur dengan sesama penumpang, sehingga memilih pergi dengan pesawat pribadi. Memang kalian gak mau ya satu pesawat dengan orang yang biasa-biasa saja, sambungnya. Kepengen merasa istimewa ya, sehingga harus terpisah dari orang kebanyakan, lanjutnya lagi. Raffi Ahmad pun tak luput dari sindiran Ade Armando. Kekayaan dan julukannya sebagai Sultan Andara pun, jadi bulan-bulanan Ade Armando. Yang juga dahsyat adalah Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina. Mereka bahkan diberi julukan khusus oleh rekan sesama artis, yaitu Sultan Andara, ucap Ade Armando. Peragaan kemewahan ini, bukan cuma terbentang di channel video mereka, tetapi juga melalui peliputan media terhadap perilaku mereka, yang penuh show, ujarnya lagi. Ade Armando diketahui jadi sasaran amukan segelintir orang yang ikut berdemo di depan gedung DPR, Senin, 11 April 2022. Kondisinya yang cukup mengkhawatirkan membuatnya segera diamankan oleh pihak keamanan, agar tak semakin jadi bulan-bulanan masa.